Kepala militer tertinggi Israel terlibat pertikaian dengan Benyamin Netanyahu. Hal itu terjadi di tengah rencana serangan jilid kedua ke jalur Gaza. Bahkan, Netanyahu mengancam bakal cobot kepala sensor militer Israel yang mengomandai serangan. Kepala sensor militer Israel Brigjen Jenderal Kobi Mandelblit beri penegasan. Bahwa, Jenderal Kobi Mandelblit mendapatkan tekanan dari Netanyahu. Ia mengatakan bahwa Netanyahu terus mengumpat dan ucap kata-kata kasar padanya. Mandelblit mengeklaim bahwa Netanyahu ingin memecatnya atau mencabut kekuasaannya. Perdana Menteri Israel tersebut menuduh Mandelblit merugikan keamanan negara. Sejumlah pimpinan militer juga sependapat dengan Mandelblit soal tindakan Netanyahu. Tekanan terhadap Mandelblit disebut berkaitan dengan laporan pertemuan kabinet. Netanyahu ragu-ragu untuk mengambil tindakan agresif dalam perang tersebut. Ia juga melarang publikasi apapun soal urusan pribadinya termasuk sang istri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.